Hari ini sebenarnya kuliah berjudul Teori, Makna, dan Bentuk dalam Arsitektur. Ini kuliah kedua sesudah UTS. Itu kurang lebih. Saya pikir kuliah ini bisa diluaskan sedikit jadi pesertanya lebih banyak. Itu karena penyangkut tentang dasar-dasar ilmu makna dalam arsitektur ini sangat penting sekali yang harus difahami. Jadi dasarnya seperti apa, lalu perkembangannya seperti apa. Harap diperhatikan juga bahwa kuliah ini ini hanyalah interpretasi makna, lapis-lapis makna dari saya. Jadi belum tentu benar juga arahnya ke arah ke sana. Tapi tentu harus berkembang. Jadi janganlah ini dijadikan dogma, tapi dijadikanlah sebuah inspirasi untuk belajar lebih banyak tentang makna. Jadi kalau nanti ditanya tentang apa referensinya, agak sulit karena ini saya mengambil dari beberapa referensi. Tapi nanti akan saya berikan referensi yang standar-standarnya. Karena ini khusus saya buat, saya formulasikan untuk belajar makna secara lapis demi lapis. Demikian juga menurut pendapat saya, ilmu itu tidak boleh berhenti. Sama sekali tidak boleh. Ilmu itu harus berkembang. Jadi saya akan sangat senang sekali kalau Anda-Anda sekalian bisa mengembangkan ilmu ini lebih lanjut. Itu yang paling penting. Seorang pengajar itu akan senang sekali kalau ilmunya dikembangkan. Apalagi kalau pembelajarnya lebih pandai daripada pengajarnya. Itu tujuan utama pembelajaran sebenarnya. Jadi saya pikir itu mesti kita kembangkan mulai dari sekarang. Bahwa Anda nanti akan harus lebih pintar daripada lebih pintar daripada apa yang telah kita hadapi di sini. Itu yang paling penting. Jadi tolong kembangkan juga hal-hal seperti ini. Jangan berhenti saja, itu selalu jangan dijadikan doktor. Baik, saya akan mulai saja langsung. Pertama, saya akan mencoba nanti. Biasa seperti biasa kuliah saya, saya sketch-sketch gitu. Tapi nanti pada ujungnya kebetulan saya juga sudah membuat presentasi. Tapi saya akan mulai dari sketch-annya ya. Baik ya, izinkan saya mulai. Kalau ada yang nanti ingin bertanya, silakan saja bertanya, jangan ragu-ragu. Di cut saja lalu kita ngobrol. Nah, begini. Lapis makna, menurut presentasi saya, menurut interpretasi saya, itu terdiri dari beberapa lapis. Yang pertama itu makna dasar. Jadi ada makna, tapi itu makna dasar. Saya mencoba bahasa Indonesia yang baik, nanti tolong dikoreksi kalau keliru ya. Presentasi saya nanti dalam bahasa Inggris. Nah, apa makna dasar? Agak sulit menerjemahkannya. Sebenarnya, basic for meanings. Jadi, yaudah lah, makna dasar saja. Kemudian, lapis berikutnya. Nah, lapis berikutnya itu, tiga lapis itu sebenarnya, jadi satu-satu saja saya tulis. Lapis berikutnya itu terdiri atas tujuan. Jadi, makna-makna tentang sebuah tujuan. Bahasa Inggrisnya sih lebih mudah difahami ya. Bahasa Inggrisnya itu purpose meanings. Tapi bahasa Indonesia, saya cari-cari bahasa Indonesia tujuan atau maksud. Gak apa-apa lah ya. Lalu berikutnya itu makna fungsi. Nanti kita buka apa sama-sama, apa itu yang namanya makna fungsi. Lalu berikutnya itu makna guna. Kegunaan. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau dalam bahasa Inggrisnya, purpose meaning, function meaning, and use meaning. Tiga hal. Mungkin lebih enak dengar bahasa Inggrisnya ya. Tapi ya, kita harus mengindonesiakan. Nah, ini lapis pertama. Lapis pertama gitu ya. Kita sebut ini lapis yang kita sebut kebutuhan. Karena dalam arsitektur atau dalam kehidupan, selalu ada kebutuhan dan selalu ada keinginan. Ini adalah lapis kebutuhan. So, this is niche. Ini lapis kebutuhan. Selalu dimulai dari kebutuhan. Jangan sekali-sekali kita memulai dari keinginan. Karena kalau kita memulai dari keinginan, yang terjadi kadang-kadang kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik. Itu masalah. Nah, makna-makna ini, makna-makna yang disebut dari kebutuhan tadi, itu sebenarnya didominasi oleh individu-individu sebenarnya. Apalagi makna dasar. Jadi, individual sangat berpengaruh terhadap makna dasar. Tetapi ketika kita meloncat pada makna tujuan, makna fungsi, dan makna guna, di sini mulai peran-peran sekelompok individu, individu berkelompok, lalu membentuk sebuah ikatan yang kita sebut sosial. Jadi, individu yang masuk ke dalam sana, lalu sosial-sosialnya inilah yang sangat memberikan nilai pada makna-makna ini. Kenapa? Karena fungsi tidak bisa sendiri. Tapi kalau makna dasar, itu bisa sendiri. Biasanya umumnya makna dasar itu kita kenal sebagai makna-makna yang bersifat psikologik. Jadi, setiap orang, individual, dia berlaku juga universal. Dominasinya seperti itu. Misalkan, kalau kita bisa bilang, fungsi sosial ini, bisa saja berbeda. Fungsi rumah di daerah A dengan fungsi rumah di daerah B atau fungsi sesuatu, tergantung dari sosialnya. Sehingga tujuannya, fungsinya, gunanya berbeda. Pasti akan bisa berbeda. Walaupun ada juga yang sama. Ini menariknya. Dalam arsitektur, ini sangat menarik, karena kita lalu bisa membuat bentuknya dan maknanya berganti-ganti. Berikutnya, ketika sosial-sosial ini berkumpul, berkumpul membuat sebuah ikatan menjadi sebuah cult atau institusi yang lebih besar, lalu di sana sudah berpengaruh makna budaya. Kita sebut makna budaya ini dengan cultural meanings. Makna budaya. Tentu makna budaya ini konteksnya ketika sosialnya berkumpul, seluruh sosial berkumpul, lalu mereka membentuk sebuah tata cara yang lalu lama-lama, lambat laun, tradisi tadi menjadi sebuah budaya. Ini berbeda lagi. Ketika orang masuk pada makna budaya, yang tadi makna sosial, di sini pengaruh sosial sangat kuat sekali, dominated by social values. Kalau di sini, dia sudah sosialnya menghilang, lalu didominasi oleh budayanya. Misalkan, Indonesia di sana ada mulai dari Papua, sampai Aceh, sampai Jawa. Ketika budaya sosial-sosial tadi berkumpul, lalu, sorry, ini makna-makna apa budaya-budayanya. Sedangkan di Papua tadi, orang-orang berkumpul tidak hanya orang-orang Papua. Di Aceh itu tidak hanya orang-orang Aceh yang berkumpul. Jadi, kita bedakan antara sosial dengan budaya. Kita sudah ngobrol pada semester, eh bukan semester ya, sebelum UTS tentang perbedaan antara, apa perbedaan sosial dan budaya. Sederhananya kalau sosial itu ketika kita berlima, ngumpul, berenam ini. Eh, sorry, saya di sini ada berapa belas, saya lupa. Itu kita berkumpul, kita sama-sama mahluk sosial, kita melakukan sosialisasi. Tapi ketika masuk ke rumah saya, misalkan kalau saya orang Yepang, saya sudah cerita, lalu Anda harus buka sepatu. Anda harus masuk tanpa sepatu. Kalau sekerja masih boleh. Itu mulai masuk pada budaya. Jadi sosial dan budaya bisa kita bedakan seperti itu secara sederhan. Nah, setelah makna budaya lapis berikutnya, yang merupakan makna ideologi. Ini lebih menarik lagi. Ini lapis-lapis yang penting. Ini kita sebut lapis needs, lalu di sini kita sebut lapis keinginan, wants. Apakah keinginan itu bisa terpisah dengan kebutuhan? Bisa saja. Dia tidak butuh, lalu dia beli. Kita tidak butuh telepon yang mahal, tapi kita beli. Kenapa? Karena keinginan untuk dilihat lebih hebat. Tapi kebutuhan dan keinginan harus selalu ada. Terutama dalam arsitektur. Dalam arsitektur, kebutuhan harus dipenuhi dari awal. Masalah yang ada sekarang, karena keinginan itu terlampau di eksploitasi. Keinginan terlampau muncul dengan sangat hebat, lalu kebutuhannya makin lama makin hilang. Apalagi para produsen sangat memaksakan, menerapkan keinginan, interpenetrasi keinginan yang sedemikian hebat. Ideologi tadi, ketika sebudaya-budaya tadi berkumpul, kita sebut tadi Papua, Aceh, Jawa, Sunda berkumpul, mereka masing-masing di sana bisa saja, masing-masing semuanya beragama Kristen, atau beragama Islam. Jadi ideologi itu menyatukan budaya-budaya yang ada, dia lebih tinggi, jadi over rules di atasnya. Bisa juga ideologi itu, misalkan Republik Indonesia, menjadi satu lagi budaya-budaya di sana. Tapi bisa saja, satu budaya, lalu satu institusi, dan satu agama, itu bisa juga terjadi. Hanya ini saya mencoba melihatnya dari berbagai sisi. Yang ini, yang di depan ini, ini yang saya berikan, sebenarnya ini dasar-dasar yang cocoklah untuk pelajaran-pelajaran di tingkat sarjana. Jadi kita akan masuk pada yang ini. Sedangkan yang ini, ini sudah pada tingkat magister. Tentu harus dikuasai dulu yang awal, baru masuk magister. Nah, karena magister di sini berbeda-beda, dari sekolah yang berbeda-beda, saya akan masuk dulu pada yang bagian ini, lalu nanti minggu depan kita masuk pada bagian yang ini. Seperti apa. Kalau di S1, pengantar teori, itulah yang saya berikan tentang kebutuhan. Hanya tentang kebutuhan. Apa yang ultimate-nya? Apa yang ujungnya sebenarnya? Yang ujungnya itu, ini ada ujungnya, tentu harus ada ujungnya selalu ya. Ini yang paling menarik, ujungnya. Dia terdiri dari dua hal yang tidak dapat dipisahkan, jadi two in one. Tapi harus muncul satu-satu, kalau tidak, tidak bisa. Yang pertama itu kita sebut poetic, makna poetic, atau poetic meanings. Saya juga menerjemahkannya mungkin benar atau salah, saya kurang tahu, tapi yang kita pakai selama ini poetic tulisannya. Poetic meanings, dan yang satunya lagi adalah existential meanings. Makna eksistensi. Dia muncul dulu, muncul poetic, lalu muncul eksistensinya. Jadi kedua-duanya akan sama, tapi ini kemunculannya tentu, yang satu harus ada disertai dengan yang satu. Tanpa memunculkan dirinya, kita tidak tahu eksistensinya. Kalau kita sudah tahu eksistensinya, pasti dia sudah muncul. Jadi bahasanya agak rumit sedikit, tapi tidak apa-apa ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini tingkat pengembangan. Di sini tingkat pengembangan, saya berikan pada tingkat yang doktoral. Pengembangan-pengembangan ini yang sangat penting. Tapi apakah hanya kita lalu bisa loncat, bisa lewat, langsung saya belajar tentang makna-makna eksistensi dan poetic? Ya bisa saja, tapi tentu nanti kita akan kembali lagi. Ujungnya kita akan balik lagi ke sana. Jadi lebih baik memang kita harus menguasai satu per satu. Karena ini sebenarnya, kalau pendapat saya ini sangat kumulatif. Jadi kita tahu ini, tahu ini, tahu ini, lalu baru ujungnya kita bisa sadari. Di sinilah yang kita sebut eksistensi, jadi hakikinya. Nah, pendekatan untuk melihat makna-makna ini bisa berbeda-beda. Itu paradigmanya. Itu bisa berbeda. Sangat bisa berbeda-beda. Misalkan kita ingin melihat makna budaya dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, atau kita ingin menggunakan pendekatan struktural, bisa saja. Tapi inilah dasar-dasarnya. Katanya, orang itu mencari kehidupan, mencari makna. Jadi kalau di awal itu dia makan, lalu sekarang dia mencari makna. Hanya berbeda ini saja. Dua-duanya dicukar saja. Itu kurang lebih layersnya. Nanti kita akan masuk perlahan-lahan. Sekarang kita akan masuk saja dulu pada yang makna-makna dasar. Sementara ini, itu dulu. Mungkin ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan saja dulu. Adakah pertanyaan? Tidak ada. Kita masuk berikutnya. Kita mulai dari awal lagi. Kita mulai pada masuk pada arsitektural. Jadi ini maknanya bukan makna biasa, tapi makna arsitektural. Sudah tentu, sudah barang tentu, kalau Anda ingin belajar makna arsitektural, saya sarankan untuk Anda juga belajar tentang makna yang lain. Bisa makna bahasa, bisa makna budaya, bisa makna sosial, psikologi. Sangat membantu. Sangat membantu keluasan-awasan kita. Sangat membantu sekali. Makna puisi, bahasa itu menarik. Nah, ada arsitekt. Kita semua ini arsitekt. Lalu, arsitekt itu, arsitekt ini, dia selalu punya dari dalam dirinya atau dari tuntutan kliennya, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan inilah yang... Kebutuhan dan keinginan ini yang lalu ingin diwujudkan, ingin diekspresikan. Arsitekt selalu gitu ya. Saya ingin mengekspresikan. Jadi, di sini saya ingin mengekspresikan. Maaf kalau tulisan saya cepat-cepat. Ekspresikan. Inilah yang kita ingin ekspresikan. Apakah kebutuhan, apakah keinginan, atau kecampuran keduanya, atau salah satu dominan. Nah, setelah kita tahu bahwa apa yang kita akan ekspresikan, lalu dia menjadi pesan. Bahasa Inggrisnya, message. Jangan keliru sama massage. Message. Pesan. Pesan ini yang betul-betul akan diletakkan sebagai sebuah keinginan tadi, kebutuhan, kita letakkan dalam arsitektur. Lalu, pertanyaannya, bagaimana caranya menampilkan pesan tadi? Bagaimana menampilkannya, atau mengekspresikannya? Jadi, ada yang ingin kita ekspresikan, lalu kemudian bagaimana cara kita mengekspresikan pesan tersebut? Kalau di dalam studio, sebagai seorang rancang, kadang-kadang pesan itu, lalu kita ubah menjadi kata kunci yang kita sebut tema. Teming, memberi tema. Bukan naming, memberi tema. Itu yang kita lakukan sebenarnya. Jadi, betapa pentingnya kita memberi tema. Tetapi ketika kita baru belajar tentang ABCD-nya, tentu kita belum bisa memberi tema. Karena kita harus belajar-belajar dulu alat-alatnya. Jadi, kita sudah sampai pada ada keinginan, ada kebutuhan, yang akan kita sampaikan, yang menjadi pesan dalam bangunan kita. Lalu, kita masuk pada bangunannya. Begitu jadi bangunannya, atau benda apapun juga, gelas misalkan sama juga. Pesan itu lalu terekspresikan, sehingga lalu di sini, kalau gelas menjadi ekspresi sebuah gelas, kalau bangunan lalu menjadi ekspresi bangunan. Inilah tampilan atau ekspresi yang kita lihat, baik interior, baik eksterior, yang akan kita lihat seperti ini. Jadi, bangunan secara umum merupakan sebuah tempat, wadah untuk mengekspresikan pesan. Wadah, wadah, pesan. Bagaimana kita sebagai arsitek melihatnya? Kadang-kadang kita hanya melihatnya dari bentuknya, dari warnanya sederhana. Tapi, saya menulis juga tentang proporsi dan komposisi. Sebenarnya bisa kita buka tema tadi menjadi proporsi dan komposisinya. Jadi, apanya? Proporsi apa? Komposisi apa? Tentu bentuknya. Tentu elemen tiga dimensinya, pelingkupnya, dan luas warnanya. Ini ada pelajaran khusus tentang proporsi dan komposisi. Sampai kita pada ekspresi. Lalu, di sana ada user. Di sini ada pengguna. Maaf, pengguna. Pengguna. Dan ada juga pengamat. Selalu ada pengguna dan pengamat. Arsitek bisa jadi pengguna, bisa jadi pengamat. Tapi banyaknya arsitek jadi pengamat. Pengamat itu menangkap bangunan tadi, melihat bangunan tadi, membaca bangunan tadi, lalu dia memberikan interpretasi tentang bangunan tersebut. Interpretasi. Mari kita lihat sama-sama. Itulah yang kita sebut interpretasi. Apa sebenarnya interpretasi? Interpretasi itu sebenarnya dia membaca bagaimana susunan, proporsi, dan komposisi dari bangunan-bangunan yang ada. Itulah yang dia baca sebenarnya. Dua hal yang dia baca. Nah, sesudah si pengguna dan pengamat tadi membaca, melakukan interpretasi, barulah mereka memberi makna. Inilah perjalanan makna. Dia baru memberi makna. Apakah makna itu makna yang needs, apakah kebutuhan, atau makna keinginan. Jadi perjalanannya agak panjang. Jadi perhatikan, interpretasi dulu dilakukan, sehingga lalu dia bisa memberi makna. Ini tadi panahnya ke bawah. Apa konteksnya? Ini yang menarik konteksnya. Dengan adanya konteks, jadi makna itu bisa bertumbuh, bisa berbeda-beda. Kalau di awal, ketika dia ingin menjadi sebuah pesan, di sini, ketika kita membuat tema, di sini ada aturan-aturan. Rules-nya. Inilah architectural rules yang kita sebut, architectural rules. Kemudian, meningkat lagi seperti tadi, bisa saja meningkat pada konteksnya. Kalau konteks architectural rules itu begini. Ada konteks aturan-aturan yang diberikan oleh kita, lalu kemudian ada konteks tempatnya. Selalu ada dua. Ada konteks sesuatu yang kita buat, dan sesuatu yang memang sudah ada. Di sini konteksnya mulai meningkat menjadi konteks sosial, seperti tadi, cultural, lalu menjadi ideological. Ini dia. Nah, makna yang tadi diberikan ini, makna yang hasil interpretasi, lalu dia memberi makna. itu pada pengguna dan pada pengamat. Bagaimana konstelasinya? Konstelasinya itu bisa bersifat sangat individual, karena pengetahuannya juga hanya pengetahuan individual, tapi bisa juga bersifat sosial, itu sekelompok orang, tapi bisa juga bersifat universal. Perhatikan, kalau kita lihat, mulai dari yang sangat partikuler, lalu dia tengah-tengah sosial, lalu kemudian mulai universal. Jadi, range ini yang lalu makna itu bisa berkembang. Tugas kita sebagai arsitek, kalau bisa makna itu bisa jadi universal, kita senang sekali, kalau kita bisa memberikan makna universal, tapi kalau tidak bisa, minimal kita bisa memberikan makna pada sosial, pada sekelompok orang. Kalau kita memberikan makna individual, tentu akan sulit dibaca oleh yang lain. Ini problem kita. Problem kita, karena arsitek sangat individual, lalu kita berada di sana selalu. Itu problem. Baik, saya lanjutkan saja dulu ya. Atau ada yang mau bertanya dulu di sini? Agak sulit kali? Oke, kalau tidak ada, mari kita mulai. Saya lanjutkan ini saja dulu. Jadi, saya tumpuk di sini gambarnya ya. Gak apa-apa ya. Nah, yang sekarang ini yang akan kita bicarakan pada hari ini, ini kita buang saja, keinginannya kita buang, lalu kita akan berbicara tentang kebutuhan. Needs. Kebutuhan tadi. Jadi pesannya apa? Tentu pesannya tujuan, purpose, lalu kemudian fungsi, function, lalu kemudian use. Use itu keguna. Jadi, kita akan berbicara tentang ini. Sehingga lalu, kita akan mendapatkan makna-makna dasar tadi, yang diharapkan makna tadi bisa bersifat sosial. Itu ya. Baik. Sekarang mari kita ngobrol tentang apa itu purpose, function, and use. Kita mulai dengan tujuan. Saya berikan bahasa Inggrisnya di sampingnya ya, supaya interpretasinya benar. Purpose. Kadang-kadang kita belajar di arsitektur, kita hanya belajar ada fungsi, selalu ada fungsi. lalu kita lihat juga kalau buku misalkan yang menarik juga. Dulu saya baca bukunya Mangun, itu Roma Mangun, dia cerita tentang guna. Guna. Jadi ada guna, dia tidak menyebutkan fungsi. Tapi mari kita buka semuanya ya. Secara filosofis gitu, sebenarnya ada tiga hal. Yang satu purpose, yang satu function, yang satu use. Itu sangat menarik pergulatan di sana. Kita mulai dengan tujuannya. Alasan utama, alasan utama bangunan lahir. Alasan bangunan lahir. Itulah yang kita sebut tujuan. Alasan utama sebuah bangunan lahir. Apa sih alasan utama sebuah bangunan lahir? Apa alasannya? Sebenarnya sederhana sekali. Alasan utama sebuah bangunan lahir, apabila dia dapat mengakomodasi dia dapat mengakomodasi hal yang terjadi atau relasi yang terjadi antara penggunanya. Interaksi-interaksi antara penggunanya. Siapa saja penggunanya. Tentu interaksi, misalkan kalau kita sekarang, itu satunya penyajinya, satunya pendengarnya. Jadi selalu mengakomodasi interaksi penggunanya. Interaksi ya, jadi bukan mengakomodasi biasa saja, tapi interaksi penggunanya. Jadi tentu internal maksudnya ya, di dalamnya. Nah, apa persyaratan dasar dari sebuah tujuan? Arsitektur, penggunan gitu. Tujuannya, bagaimana cara kita mengakomodasi tadi persyaratannya dengan nyaman? Ini yang sangat mendasar. Apa itu? Berarti kita membuat artificial climate, kita membuat klimat atau suasana yang menyerupai dengan alam. Tentu artificial, karena kita membuat sebuah bangunan. Jadi kalau ada bangunan, orang yang di dalamnya ini nyaman. Nyaman terhadap apa? terhadap gangguan-gangguan alam, tentu. Apa maksudnya? Andaikan hujan, kegiatan ini dapat terlaksana. Andaikan panas, kegiatan ini terdapat terlaksana. Andaikan malam, siang, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Itu persyaratan mendasar dari sebuah bangunan, lahirnya sebuah bangunan itu. Selain juga alam, tentu ada gangguan-gangguan manusia di luarnya gitu. Dan gangguan-gangguan mungkin binatang dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita sebut dengan tujuan. Purpose of a building. Jadi, kalau sekarang kita bilang, lapangan bola, apakah itu sebuah bangunan? Tentu bukan. Apakah lapangan bola sebuah arsitektur? Tentu bukan. Kenapa? Karena dia hanya bisa mengapuk akomodasi sebuah kegiatan usaha bola, itu dalam waktu tertentu. Kalau hujan sudah susah, kalau malam sudah susah, harus pakai lampu. Jadi, dia mau tidak mau harus membuat artificial climate. Tidak dilaksana. Demikian juga ketika kita berbicara tentang shelter. Kalau kita berbicara tentang shelter, shelter itu hanya bisa melindungi kita saja. Tapi apakah gangguan alam, gangguan manusianya masih ada, mungkin masih bisa tercapai. Jadi, tujuan kita membuat arsitektur tidak akan tercapai kalau kita hanya membuat shelter. Lalu, kita juga bisa membuat pabrik. Di sana ada manusia dan ada benda. Kalau interaksi ini dapat diakomodasi dengan persyaratan nyaman tadi, dia beraktifitas bisa kapan saja, lalu di luar gangguan alam dan gangguan manusia, lalu itulah bisa kita sebut sebuah arsitektur. Jadi, bangunan yang kita tingkatkan lalu menjadi arsitektur. Ini sangat penting. Kalau kita berbicara fungsi, saya akan akan fungsi hanya satu fungsi saja. Tapi, tujuan purpose of a building, purpose of a architecture menjadi sangat utama. Baik. Saya akan masuk sekarang pada fungsi. Fungsi sama ya. Fungsi dan fungsi sama. Apa sebenarnya fungsi? Fungsi itu, arsitektur tentu ya, bukan fungsi yang lain, hasil atau keluaran, keluaran input itu, keluaran yang sangat spesifik, keluaran yang sangat spesifik dari sebuah bangunan. atau boleh juga kita sebut dari sebuah arsitektur. Seperti apa itu? Misalkan, kita ingin bikin tadi ya, rumah pamer. yang satu lagi kita ingin bikin benteng. Tentu keluarannya, keluarannya ini sangat spesifik, sangat spesifik, dari sebuah arsitektur. Jadi, itu fungsi. Apa sebenarnya fungsi? Fungsi itu sebenarnya mengorganisasikan. Kalau tadi kita mengakomodasikan, ini mengorganisasikan. Seluruh kegiatan di dalamnya, the all activities, seluruhnya, bahkan sampai seluruh program aktivitasnya. Kalau kita cerita tentang aktivitas, bisa sederhana dari sebuah warung atau ruang tidur, sampai yang sangat nyelimet, misalkan pabrik, atau hospital, atau rumah sakit. Jadi, seluruh program ini, harus bisa diorganisasikan. Disusun, seperti ini. Ini yang penting. Ini kadang-kadang kita pelajari, lalu kita sebut skema organisasi. Ini menjadi sangat penting, fungsi-fungsi ini. Bayangkan, keluarannya sangat spesifik apabila ada ruang pamer yang harus terbuka, justru apabila ada benteng, lalu kemudian di sana ada ada rumah sakit, misalkan, berbeda lagi. Ada pabrik, berbeda lagi di sana. Kita lihat di sini, karena fungsinya, jadi bukan karena tujuannya, tujuannya mengakomodasi kegiatan, tadi sudah. Tapi sesudah tujuan itu dicapai, lalu kemudian ada yang spesifik, apa itu fungsinya yang sangat spesifik. Tapi tujuannya tercapai dulu. Kalau tujuannya tidak secapai, apa gunanya kita meletakkan sebuah fungsi? Itu kira-kira. Jadi fungsi merupakan hasil yang sangat spesifik. Nah, berikutnya kita masuk pada, belum ya, satu lagi ya. Oke, kita masuk pada use sekarang. Use. Use itu, kalau kita bicara tadi tentang persyaratan fungsi, lalu harus ada, sorry, persyaratannya, purpose-nya, maaf, persyaratannya tujuannya harus tercapai, lalu kemudian baru kita isikan fungsi yang spesifik. Kalau use itu, itu selain kita mengorganisasikannya, tapi lalu kita harus mengintegrasikan seluruhnya. Jadi apa sebenarnya use? Use itu adalah seluruh, seluruh setting, seluruh susunan, seluruh susunan dari kegiatan-kegiatan tadi, organisasi tadi, seluruh susunannya harus kita integrasikan menjadi satu. Jadi kata kuncinya adalah integrasi. Apa itu integrasi? Kita susun semuanya. Apa saja yang kita integrasikan? Pola. Pola siapa? Pola penggunanya. Interaksi misalkan penggunanya satu, dia satu. Penggunanya lima, pola itu kita integrasikan. Pola apa lagi? Pola interiornya, properti-properti yang dibutuhkan di dalamnya. Pola apa lagi? Pola furniture-nya. Pola penutupnya, pelingkup bangunannya. Seluruh pola ini kita satukan. Jadi kita sekarang punya tiga kata, yang pertama tadi, mengakomodasi, mengorganisasi, dan lalu mengintegrasikan seluruhannya. Itulah yang kita sebut tujuan, fungsi, dan guna. Jadi lengkap. Kalau kita berbicara tentang fungsi, kita harus berbicara tentang ketiganya. Jadi kalau sekarang sederhananya, saya selalu membuatnya menjadi agak mudah gitu, tapi bukan simplifikasi. Kalau kita bicara tentang tujuan, tujuan itu akomodasi, ini harus kita kuasai dulu. Kalau kita berbicara tentang fungsi-fungsi itu mengorganisasi, jadi harus diorganisasikan, to organize, to accommodate, lalu ketika kita masuk pada kegunaan, ini kita melakukan integrasi, jadi menyatukan keseluruhannya, ensemble bersatu. Tiga hal ini, kita sering menyebutnya cuma fungsi. Padahal ketika saya menjelaskan purpose, function, and use, saya sudah menjelaskan juga, di sana ada komposisi, dan ada property. Jadi tidak, not just function, saya sudah berbicara tentang kaitan function dan bentuk, bentuk dan function bulat balik. Itulah yang kita maknai sebenarnya, sederhananya seperti ini. Apa yang kita berikan ini, apa yang kita diskusikan hari ini, sebenarnya itulah makna dari function, dari guna, purpose, function, and use. Sampai sini, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya boleh bertanya, Pak. Nama saya, Silahkan, Pak. Tadi sudah disebutkan mengenai akomodasi, kemudian organisasi, dan integrasi, ya Pak ya. Terus tadi Bapak memasukkan unsur komposisi property. Nah, itu dua hal itu terjadinya kapan, Pak? Artinya kapan itu apakah itu sifatnya langsung? Jadi kalau misalnya tadi terkait dengan use itu dimunculkan pada persoalan bentuk, tadi kan hubungan antara fungsi dan bentuk. Programa tadi mengenai fungsi tadi keseluruhan tadi, yang berkaitan dengan bentuk. Itu serelasinya langsung kejadi pada bentuk atau bagaimana? Atau boleh balik juga? Oke. Nanti kita jelaskan, ya. Jadi kita akan uraikan sampai sana. Sekarang kita jalan dulu saja, ya. Karena saya akan masuk ke sana juga. Baik. Nah, jadi sekarang kita akan masuk pada needs saja, ya. Saya tidak masuk pada cultural-cultural. minggu depan kita akan masuk ke sana. Tapi sekarang kita masuk pada needs saja. Saya ambil contoh. Kalau tidak pakai contoh rasanya kurang enak, ya. Mari kita ambil contoh. Contohnya gini. Universitas. Ini yang kita ketahui bersama. Universitas. Contohnya ini, ya. Apa sih sebenarnya the purpose atau tujuan dari universitas sebenarnya mengakomodasi interaksi yang terjadi antara lecture atau dengan student. Tujuannya ini, selalu. Apa sih tujuannya? Mengakomodasi lecture dan student. Lalu, dalam, tadi ya, persyaratannya. Terlindung. Dia harus terlindung. Karena pelajarannya sehari penuh. Dari pagi, siang, malam, gitu. Dia harus terlindung. Sehingga lalu, lalu, kemudian muncullah sebuah nilai di sana. Dari nilai akomodasi tadi, dengan persyaratan-persyaratan tadi, ada restriksinya, ada kriteria-kriteria, dan restriksinya itu, lalu muncullah sebuah nilai. Nilai itu apa? Pertama, tadi kan, protecting. Melindungi. Melindungi kegiatan ini. Supaya terakomodasi dengan baik, dia dilindungi. Lindungi. Lalu, apalagi, tentu, bangunan itu bukan benteng. Yang bisa kita masuki. Jadi, dia juga harus mengundang orang. Kita tahu masuknya di mana, kita tahu keluarnya. Jadi, dia harus melindungi, dan dia dapat diakses. Dua hal. Jadi, kita punya nilai dua hal, dua nilai, yang berlaku tidak hanya untuk universitas, tapi berlaku untuk seluruh bangunan. Sifatnya, sehingga sifat dari tujuan atau purpose tadi, sifatnya sangat universal. Hal yang universal ini, ini adalah sebuah makna universal yang kita maknai bersama, kita fahami bersama, bahwa kalau arsitektur atau kalau bangunan, ini dulu menarik, itu harus pertama, dia harus melindungi, dan dia harus mempunyai akses ke dalamnya. Protecting and inviting, itu dua hal yang harus dipunyai oleh setiap bangunan. Harus ada jaminan ekspresi bahwa dia memproteksi kita, sehingga lalu kalau kita lagi hujan, oh kita masuk sana saja, itu bangunan, pasti kita terproteksi dengan baik. Tapi dia juga harus melindungi kita, kenapa? Kita mau pergi ke sana. Tapi kalau sebuah bangunan, katakanlah sebuah bangunan, tidak ada jendela, tidak ada pintu, kita hanya bisa bilang, itu nggak bisa melindungi kita. Kenapa? Kita nggak bisa masuk. Jadi perlindungan, protecting and inviting, itu come as a packet, jadi jadi satu. Mau tidak mau. Dan itu harus dimiliki oleh semua bangunan. Semua. Jadi arsitektur harus menjamin ekspresi protecting, and also as well as protecting, ekspresi inviting. Ini contohnya. Jadi walaupun saya mencetokan universitas, tetapi bisa digunakan tujuan ini, bisa diberlakukan secara universal. Sekarang kita masuk pada fungsi yang sama. Universitas. Di sinilah baru kita berbicara. Kalau fungsi universitas, pasti berbeda dengan fungsi bangunan lain. Di sini mulai terlihat perbedaannya. Pada saat purpose, pada saat tujuan, dia masih sama. Tapi di sini mulai berbeda. Apa perbedaannya? Di sana ada murid, di sana ada guru. Kalau nggak ada muridnya, percuma, nggak terlaksana. Kalau nggak ada gurunya, percuma, nggak terlaksana. Jadi dua-duanya ini harus terlaksana. Apa kegiatan utamanya? Belajar. Pasti. Interaksinya belajar. Lalu, bagaimana dia melakukan kegiatan itu terus-menerus? Tentu harus ada supportingnya, aktivitasnya, yang lainnya. Lalu, bagaimana juga dia harus, ada sirkulasinya juga di sana. Ini kita sudah mulai berbicara tentang skema organisasi. Jadi seluruh aktivitasnya, seluruh program aktivitasnya itu harus diakomodasikan dengan baik. Di sini harus diorganisasikan dengan baik. Jadi, akomodasi, itu sedikit universal, tapi kalau organisasi, organisasi, itu sudah mulai spesifik. Nah, apa nilai yang muncul dari bagaimana cara kita mengorganisasi tadi? Kalau universitas, tentu nilai-nilai yang muncul itu misalkan learning. Formal learning. Sudah pasti formal, resmi. Belajar. Sudah pasti. Atau pembelajaran. Lalu, kemudian dia selalu melakukan diskusi. Dua hal ini yang harus terekspresi dengan baik pada bangunannya, pada fungsinya. Selain tadi, protecting and fighting, di sini juga formal learning sama discussion. Dua hal. Jadi, kita sudah punya empat makna yang harus dipunyai oleh sebuah bangunan universitas. Minimum. Needs ya, berdasarkan. Lalu, kita masuk ke the use-nya. Perhatikan di sini sudah bisa bedakan antara universitas misalkan dengan SD, misalkan atau itu masih sama ya. Atau universitas dengan pabrik sudah berbeda. Nah, lalu bagaimana cara berikutnya use-nya? Kita mengintegrasikan apa di sana? Yang kita integrasikan. Kalau di sini tadi sudah spesifik, but a little bit abstract, masih abstrak juga. Kalau di sini kita sudah masuk pada hal yang bersifat physical, jadi more specific. Mengintegrasikan apa saja? Furniture untuk mengajar berbeda. Ruang untuk mengajar berbeda. Lalu, apa-apa saja persyaratan untuk mengajar? Sirkulasinya berbeda. Jadi di sini semua pola-pola tadi kita integrasikan physical. Jadi mari kita lihat, mulai dari sangat abstrak, ini abstrak, tapi harus dipunyai oleh semua, lalu dia mulai sangat fungsional di sini, lalu ke sini mulai operasional. Jadi fungsi bisa bergerak sejauh itu. Apa saja nilai-nilai yang akan kita punya di sini, misalkan, berkumpul, mau tidak mau harus berkumpul, kan menjadi satu. Lalu apalagi, connecting. Satu dengan yang lainnya harus dihubungkan. Kita sudah mulai punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minimum 6 makna dasar yang harus dimiliki, atau 6 ekspresi yang harus dimaknai seperti itu. Jadi kita mulai dari kegiatannya, universitas, kita berikan judul, lalu kemudian berarti makna-makna yang harus dipunyai adalah minimal 6. Kita belum cerita universitas di Finlandia, kita belum cerita universitas di Indonesia. Tapi ada hal-hal yang sangat mendasar yang ini harus dikuasai. Tingkat dasar ini yang sebenarnya harus diberikan. Tapi ini memang tinjauan yang agak filosofis. Tapi toh bisa sampai kepada yang kesana. Ini berikutnya. Berikutnya kita lihat lagi, ini yang mungkin bisa menjawab nanti pertanyaan. Pak Tarigan tadi ya. Jadi, kalau kita punya sebuah ide besar, ide besar itu lalu harus ada pesan di dalamnya, mesej. Kemudian, kalau sesudah dia mendapatkan isi, lalu kita maknai pesan-pesan tadi seperti kita memaknai sebuah universitas harus punya 6 tadi, 6 tadi adalah yang umumnya tadi protecting and fighting, lalu kemudian learning, formal learning, sama discussion, kemudian dia harus gather dan connecting, itu yang kita sebut, kita mulai dari maknanya. Ketika kita mulai dari maknanya, kita akan sampai pada, kalau itu maknanya, bagaimana bentuknya agar makna tadi difahami sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu tadi ya, begitu mungkin Pak Tarigan ya. Jadi kita masukkan perlahan-lahan langkahnya. Langkah pertama itu, lalu ketika kita sudah memaknai-nya, misalkan tadi ya, belajar, kita maknai tadi ya, belajar dan, sorry, sorry, purpose-nya bukan belajar. Maaf. Sorry, aku ini hapus. Gitu ya, ini pesan. Saya baru sampai pesan. Lalu ini makna. Nah, makna itu kemudian, kalau kita sudah tahu makna-makna sosialnya tadi, karena fungsi tentu berbeda-beda di sebuah tempat, lalu itu akan kita keluarkan nilai-nilainya, di sana keluarkan nilai-nilainya, lalu bagaimana caranya kita membuat ekspresi pada bentuknya. Sama kan tadi dengan yang awal tadi, ketakangan. Perhatikan ini bergeraknya mulai dari maknanya, kita beri maknanya dulu, lalu bentuknya. Ini arsitek yang melakukan perancangan. Kita selalu merancang seperti ini. Kadang-kadang, kadang-kadang ini problem kita. Ketika kita merancang, kita tidak berpikir dulu apa kegiatannya, purpose function use-nya tadi, tapi kita lalu langsung masuk pada bentuknya. Saya suka bentuk itu. Di sana kita tidak mulai dari needs, kita mulai dari wants. Perhatikan, kita tidak mulai dari kebutuhan, kita mulai dari keinginan. Ini, di sini yang saya diskusikan ini, kita mulainya dari betul-betul kebutuhan. Jadi, apa ideas-nya? Needs. Apa itu purpose? Oh, sorry. Saya bahasa purpose, function, use saja ya, supaya lebih mudah. Tiga hal. Jadi, tidak boleh mulai dari bentuknya, tapi kita harus mulai dari purpose, function, dan use-nya. Boleh. Mulai dari needs-nya, boleh. Tapi kalau Anda balikan lagi pada cocokan dengan purpose, function, use, oke. Tapi kalau saya pokoknya pengen bentuk itu, lalu saya paksakan purpose, function, use-nya. Itu yang keliru. Itu yang kejadian di studio-studio kita, karena banyaknya contoh. Nah, kalau tadi kita masuk purpose, interaksi, di sini jelas ya, tadi interaksi keduanya, jadi mengakomodasikan, di sini mengorganisasikan, di sini mengintegrasikan, lalu makna yang kita dapat di sini, kita dapat maknanya tadi, belajar, gitu. Purpose-nya tadi maknanya, belajar, tadi betul, karena universitas tadi, lalu kemudian di sini sebuah institusinya, maknanya. Nah, nilainya tadi, value-value yang kita buat tadi, protecting, inviting, lalu formal learning, gitu. Learning dan discussion. Misalkan di sini gather dan connecting. Lalu dari nilai-nilai ini, ini yang kita sebut timing, membuat nilai tema berdasarkan nilai-nilai ini. lalu menjadilah sebuah institusinya. Misalkan saya yang ingin mendesain universitas, lalu Pak Tarigan ingin mendesain universitas, walaupun kita berangkat dari nilai-nilai yang sama tadi, tapi bentuknya itu bisa berbeda-beda. Inilah kayanya arsitektur. Hampir sama dengan bahasa, tapi berbeda, bahasa agak mengikat. Kalau arsitektur di sini menarik. Jadi purpose-function use tidak sama sekali menutup kemungkinan bahwa harusnya bentuk seperti itu, tidak. Bagaimana caranya, tadi Pak Tarigan, bagaimana caranya, bagaimana cara kita menyusun ini, tentu kita harus tahu dulu. Alat-alat apa saja yang ada di sana, atau property apa saja yang akan kita susun, baru kita menyusunnya agar sesuai dengan value-value. Jadi di sini, kita menyusunnya dengan property dan komposisi. Property dan komposisi, itu benar-benar sebuah apa ya, property dan komposisi itu. Itu masih tanpa nilai. Jadi value-free. Tapi ketika kita beri nilai ini, lalu property dan komposisi mulai membuat nilai. Ilmunya property dan komposisi, sebenarnya ordering principles, itu dasarnya dia value-free. Nah, sekarang mari kita masuk. Kalau kita mencoba melihatnya, kalau tadi dari makna ke bentuk, sekarang kita mencoba melihatnya, kalau sudah ada bentuknya, ini yang akan dikerjakan oleh kelas ini, jadi sudah ada bentuknya, Anda pilih bentuknya, lalu kita menginterpretasikan maknanya. Apakah sesuai dengan fungsi, purpose, use-nya. Itu cara kita belajarnya. Jadi kita sama lagi, kita mulai dari ide. Ide itu kemudian kita jadikan pesan. Sama, so menjadi message. Ide menjadi pesan. Pesan lalu kemudian, nah ini menarik. Lalu menjadi ekspresi bentuknya. Ini harus kita pilih. Kita pilih kasus studinya seperti apa. Pesannya seperti apa, kita pilih. Lalu kita mulai dari purpose, function, use. Purpose-nya apa, pesannya apa, yang ada di sana, berdasarkan ininya. Lalu kemudian, kita cek di sana maknanya. Nah, ketika kita membaca makna yang ini pun sama, kita menggunakan property dan komposisi. Lalu di sini keluarnya apa? Keluarnya nilai-nilai tadi. Andaikan saya membacanya universitas. Tadi sama. Pesannya di sini sama, belajar, organisasi, lalu kemudian integrasi. Lalu ekspresinya kita baca. Apakah ekspresi ini ada? Apakah ekspresi ini ada? Apakah ekspresi ini ada? Lalu, dengan alat komposisi tadi, kita baca, lalu kita interpretasi, jadi di sini proses interpretasi terhadap ekspresi bangunan ini, kita lepasin satu-satu, lalu kita akan mendapatkan. Kalau gitu, pada purpose, inviting, dan misalkan tadi yang sama, inviting sama, protecting sama, ini masih ada. Apakah yang ini yang berbeda? Jadi yang ini pun kadang-kadang tidak bisa. Kadang-kadang yang ini pun tidak bisa. Tapi umumnya hampir rata-rata bisa. Itu kira-kira yang kita diskusikan hari ini. Saya masuk dulu pada... Sebentar saya stop share dulu. Kita masuk pada... Mari kita sekarang lihat sama-sama tentang... Seperti biasa, kalau kuliah saya, selalu saya cerita tentang hal ini. There is no such stupid student yang ada adalah teacher who failed to teach. Kenapa? Reminding, mengingatkan saya bahwa... Nah, ini dia mengingat saya bahwa... Kita harus selalu seperti ini. Saya selalu harus seperti ini. Karena ketika saya mengajar, saya juga belajar. Oke. Ini terlihat ya? Terlihat ya? Halo? Halo? Adakah yang bisa dengar saya? Belum muncul. Belum muncul? Oh, maaf. Maaf, maaf. Saya belum share screen. Oke. Sekarang sudah terlihat? Ya, Pak. Ini terlihat nggak? Ada. Oke. Baik. Baik, baik sebentar. Saya hilangkan dulu. Baik. Ini kecilin dulu. Baik. Kita mulai dari yang... Oh. Ini masalah. Oke. Kita mulai dari sini ya. Ini seperti biasa. Tadi saya nggak ulang lagi. Nah, khusus untuk kelas ini, walaupun terbuka juga, ini kelasnya terbuka untuk yang lain. Tapi kelas ini, kemarin kita sudah melakukan evaluasi sama-sama tentang honest, humble, sama human. Lalu kemudian, hari ini kita berbicara tentang function, purposius. Minggu depan saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana example of presentation. Tugasnya ini tugas individu ya. Lalu kemudian, berikutnya, kita akan berbicara tentang makna cultural, ideological, meaning. Itu yang pentingnya. Kemudian, nanti berikutnya, presentasi-presentasi seperti biasa. Nah, ini yang tadi, yang kita obrolkan tadi, bahwa, saya ulang saja ya, layers of architectural meaning in a building, di situ, basic form-nya, dia sangat tergantung pada individual context, basic purpose meaning-nya, dan function use meaning-nya, sangat tergantung pada social context. Nah, apa referensinya? Referensinya, caranya, property and composition. Jadi, dia selalu mulai dari property and composition. Mulai dari sana. Kita coret-coret saja. Inilah yang akan mendukung semuanya. Jadi, ini juga ilmu yang penting kita pelajari. Itu kita pelajari sepanjang pengetahuan kita di arsitektur. Nah, social context itu sangat berperan pada makna ini, dan kemudian cultural context ini, yang akan kita pelajari minggu depan ini, lalu kemudian ini tidak kita pelajari, tapi nanti kalau mau bertanya silahkan. Ini lebih luas lagi. Nah, ini yang kita lihat sama-sama tadi, kalau arsitek, dia punya needs and wants, lalu menjadi pesan, pesan tadi how to express-nya sama architectural timing-nya, dalam rules and context yang sama, menjadi ekspresi, lalu ekspresi itu dibaca oleh ini, kemudian baru dia memberikan makna-nya. Yang kita pelajari sekarang bersama, kita diskusikan adalah needs, itu sama-sama, lalu kita membaca architectural meaning terhadap needs-nya saja. Apa itu needs? Tiga hal. Purpose, function, and use. Apa purpose? Sekarang saya bahasa Inggris boleh ya. Purpose, architectural purpose, is the main reason for every building to access. Itu yang paling penting. So, the purpose of a building is to accommodate the interaction between actors-nya atau usernya, siapa saja di sana. Nah, persyaratannya, dengan persyaratan, in a comfortable artificial climate, and protected from natural condition, also outside the suburbs. Gangguan dari luar. That is architectural purpose. Sedangkan architectural function is a certain outcome from a specific building. The function of a building is to organize. The function of architecture, saya bisa ganti dengan arsitektur, is to organize the whole entire properties of activities, seluruh kegiatan yang adanya, which involves the whole programmatic of activities. Kita sebutnya dengan skema organization scheme. sedangkan use-nya is the whole unit setting of all patterns in a building. Apa itu? The use of a building, post-architecture, boleh kita ganti, is to integrate, memosisikan, to arrange, to arrange all of pattern properties. Apa saja? User activities pattern, building and closure pattern, three dimension of form pattern, furniture and equipment pattern. Jadi, ini sudah lengkap. Begitu kita masuk use, P dan F sudah ada di dalamnya. Nah, ini tadi, accommodating, organizing, integrating, untuk memudahkan saja. Nah, architectural purpose, kalau kita university, is to accommodate the interaction of lectures and students in an artificial climate protected, from weather, protected from intruders. Valuenya, kita, sementara kita bilang protecting and inviting. Tapi saya yakin, sudah saya mempelajari, bahwa protecting and inviting itu harus dipunyai semua. Jadi, ini a little bit universal. Harus dimiliki. sedangkan architectural function tadi, university, nah, ini mulai spesifik. Konsep-konsepnya, ini masih dalam konsep, is to educate students, involve the program at the whole, of main activity program, supporting activities program, circulation activities program. Jadi, di sini, formal learning, sama formal discussion. ketika kita masuk pada architectural use, the use of university, nah, ini mulai. Purpose, function, mulai masuk ke dalam sana. To integrate, the micro scale and the micro scale, the ensemble of, jadi bersatunya semua, pattern of human activity, architectural configuration, arrangement of furniture. Lalu, kita kumpulkan semua, lalu kita hubungkan satu dengan lainnya. Ini contoh saja. Nah, kita lihat tadi, kalau dia mulai dari makna, ini from meaning to form, lahirlah hal seperti ini, value-nya tadi kita letakkan di tengah sini. Tapi, ketika kita berbicara, jadi ini tadi ya, protecting, lalu ini yang tadi Pak Tadigan bertanya, kita harus mengimplementasikan lewat property and composition. Tentu ya. Dan ini bisa berbeda-beda. Tapi dia harus mempunyai ekspresi yang sama. Bentuk berbeda, ekspresi yang sama. Sebaliknya, kalau kita mulai dari form, lalu, apa itu? Ini sama dulu, value interpretation-nya. Kalau kita mulai dari form, berarti case study-nya sudah ada, jadi nanti Anda peserta matakuliah ini harus mencari kasus studinya, lalu mencoba membahasnya ini. Tentu harus public building-nya. Bahas, lalu nanti ini yang akan kita dapatkan bersama. Interpretasi. Jangan takut salah. Make mistakes. Kenapa? We can learn from our mistakes. Jadi kita bisa tahu ya. Seperti apa basic meaning-nya? Dan tugas ini tugas yang sangat perorangan. Jadi individual assignment, bukan grup lagi. Gitu. Tapi tentu akan melewati contoh. Saya akan berikan contoh dulu. Jadi contohnya ada dua. Nanti contoh tentang yang niche, lalu ada satu lagi contoh tentang yang cultural. Demikian. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi silakan kalau ada yang ingin ngobrol atau bertanya. Silakan. Moga-moga bisa diterima. Silakan. Sebentar saja. Silakan. Atau mungkin yang lain dulu sebelum saya. Tadi Bapak menyebutkan properti dan komposisi. Tapi saya ingin tahu contohnya apa. Contohnya bagaimana properti dan komposisi itu berpengaruh besar terhadap konteks makna. Oke. Ini sebenarnya sebelum kuliah ini sudah kita lakukan. Betul ya, Obri? Coba saya ingin ini dijawabkan oleh rekan-rekan yang sudah ikut kuliah. Siapa di sini ada, Obri? Siapa ya? Grace gitu? Atau Sonia aja deh. Sonia hadir, Sonia? Sonia? Tidak, Pak. Oke. Coba tolong ceritakan.